Laka Susanto langsung dari Kota Medan Sumatera Utara Laka, apa penyebab kelangkaan dari gas LPG ini di sana? Prabu, sejumlah pedagang mengaku kelangkaan gas LPG ukuran 3 kg di Kota Medan Sumatera Utara disebabkan oleh karena berkurangnya pasokan dari koperasi tempat di mana mereka biasa mendapatkan pasokan gas LPG ukuran 3 kg Namun selain itu sejumlah pihak juga menduga kelangkaan ini terjadi akibat penimunan yang dilakukan oleh sejumlah OVNU Hal ini terjadi tidak lepas dari rencana pemerintah untuk menaikkan tabung gas LPG ukuran 10 kg ke atas yang menyebabkan terjadinya migrasi penggunaan tabung gas LPG dari ukuran 10 kg menjadi ukuran 3 kg Dihawatirkan ada sejumlah orang yang biasa menggunakan tabung gas 10 kg ini akhirnya berpindah dan menimbun tabung gas LPG ukuran 3 kg Bukan hanya di Kota Medan Sumatera Utara saja namun perangkaan tabung gas LPG juga dirasakan sebagian besar warga yang berada di Kota Binjai Bahkan di Kota Binjai sendiri warga rela mengantri berjam-jam di pangkalan LPG untuk mendapatkan gas LPG ukuran 3 kg Iya Prabu Lalu Raka apa dampaknya bagi warga di sana untuk para pedagang misalnya? Iya Prabu di Kota Medan sendiri dampak dari kenaikan harga LPG ini adalah dengan kenaikan harga yang dirasakan dari pemasok menuju ke penjual tabung gas LPG Kenaikan harga sebesar 300 rupiah ini memang tidak begitu berdampak signifikan bagi pembeli Namun karena kelangkan ini terjadi sejak seminggu terakhir menyebabkan sejumlah warga tidak dapat memasak dan terpaksa membeli makanan di luar Karena memang pasokan tabung gas LPG yang berkurang-kurang itu para pedagang yang juga bertergantungan dengan suklei gas LPG terpaksa tidak membuka toko mereka Salah satunya adalah pedagang kopi yang karena memang untuk memasak air mereka memerlukan tabung gas LPG ukuran 3 kg Namun kini mereka sudah tidak dapat lagi berjualan dikarenakan memang pasokan tabung gas LPG yang sulit dicari Sampai saat ini sendiri kami belum mendapatkan konfirmasi paksi dari Pertamina Apakah alasan para penjual yang merasa tidak mendapatkan suplai sesuai dengan kuota biasanya Merupakan langkah yang diambil oleh Pertamina Dan demikian Pak Bu Baik Raka Susanto melaporkan dari Medan Sumatera